Terima kasih. Tapi kok gak pernah kejadian ya? Gak pernah masak. Esti itu kalau masak. Dia kan stand by penggorengan udah nyala segala macem. Suaminya dari belakang. Masak apa? Aku masak buat kamu. Kena adonan. Langsung kegoreng mukanya. Masak apa Esti? Kita bikin sarapan yang simpel-simpel aja ya. Jadi aku yang bikin makanan utamanya. Ntar Desi yang bikin minumannya. Soalnya kalau makan doang gak minum seret. Iya kasihan tau. Mau kan? Ini aku bikinin. Saya mau bikin BBNM. Apa itu? Bola-bola nasi mozzarella. Wah wadah 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 wadah. Bahannya simpel banget. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah bahan pikiran. Wah. Ini yang harus kita pikirin nih. Bener sih. Kalau gak ada pikiran gak ada bahan. Gak ada bahan. Dan itu kita siapkan ada sosis. Ada sosis ini. Sosisnya kita potong kecil-kecil. Ada nasinya. Nasi putihnya udah dimasak. Ini adalah keju mozzarella. Telur sama tepung roti. Ya iya. Desi bantuin masak dulu aja minumannya. Apa aku harus ambil. Aku gak percaya Mahesti nih. Jangan gitu dong. Masak apa, hayo. Masak, 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 masak apa hayo, kita campurkan nasinya sama sosisnya, masak apa hayo, kita masukkan nasi, campur dengan sosis yang udah dipotong-potong. Masak, masak, masak apa hayo, kita emak-emak aja, kita emak-emak bunda-bunda, supaya semuanya tercampur rata. Kalau sosisnya kurang, kita potong-potong lagi sosisnya ya, kayaknya kurang nih, kayak ini lapar semua nih, ini kita potongnya yang agak besar-besar aja. Ini sosisnya boleh apa aja ya, sosis ayam, sosis sapi boleh, masak apa hayo. Masak apa hayo, sosisnya bisa pakai sosis ayam, sosis sapi, dibejak-bejak semuanya, dibejak-bejak semuanya tercampur rata. Kita masukkan keju, ini cocoknya nasi, sosis sama keju, jangan dikasih meses ya, menurut saya itu kurang cocok. Iya, kurang cocok nasi, jadi manisnya double. Mereka cuman nyaranin doa, kan orang ngeliatnya kayak martabak mikirnya, ah pakai mesin, ah jangan. Ah, nggak usah. Terus pakai gerinti gitu, nggak usah, nggak usah. Nggak semuanya enak pakai gerinti ya? Iya betul, nggak usah, orang juga paham. Kan ngasih tahu Pak Wendy, ngasih tahu-tahu. Nasi pakai gerinti itu nggak enak, kalau pakai kelapa kopior baru enak ya. Nah, habis itu dibikin bola ya. Masukkan telur dulu. Masukkan telur dulu. Kita di sini pakai dua butir telur. Nah. Dan dipakai putihnya aja atau kuningnya? Oh, dua-duanya. Dua-duanya. Jadi ini segerombolan ya. Pasti kan Anda menggunakan telur ayam, jangan telur toar ya. Wah. Masukkan. Pas lagi makan ada telepon umum dong. Sebelum kita masukkan, kita kocelek dulu. Kita kocelek, kita kocelek. Supaya merata. Nah. Ininya kita diamkan, kulitnya kita masukkan ke sini. Nggak, nggak. Nah. Udah. Ini kayaknya berhasil ya kita ya. Kayaknya ya. Harusnya ya. Kayaknya ya. Nah. Ini diaduk rata, kemudian kita bikin bulatan-bulatan. Nah ini saya panaskan lagi ya lebih. Oke, gue bantuin deh kalau kayak gitu. Nah, gitu dong. Masa mau nyoba dong. Ayo. 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 Tambahin garam secukupnya. Oh kasih garam ya? Iya. Kasih garam secukupnya. Iya. Apa halnya. Ayo. Nah, lu siapin itunya. Nah, abis itu. Kita bikin bola-bola. Kita cerupin ke tepung panir. Atau tepung panir. Sudah. Semana nih bola-bolanya? Semerkurius. Wah, kegedean. Sepulut tau gimana? Ya jangan. Segini ya? Ya boleh. Lalu. Lalu dicelupkan ya? Ya, ketepung roti, ketepung panik. Biar ada perekatnya, boleh juga dikasih telur lagi. Biar merata, eh biar merata, biar renyah. Nih, kalau butuh perekat bisa juga. Oh gitu. Kalau butuh, ini udah cukup lah. Taruh aja dulu di sini, nanti kita ceplukin satu-satu. Oke, ayo bikin buletannya. Nah, pokoknya ini akan kita bikin buletan-buletan yang banyak, setelah itu kita goreng. Ini mau celupin ke sini sebelum ke sini ya? Ya, biar tepung panirnya lebih nempel. Lebih nempel. Nah, coba. Siapa yang di sini pengen bola-bola nasi mojara? Buletannya secukupnya aja. Kalau kegedean takut keloloden. 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 Ini bagus banget deh. Lagi makan, enak-enak enak. Bagus ini. Nah. Ini adalah salah satu menu simple yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu di rumah ya. Tuh. Bagus nih. Bagus. Saya siapin kompornya. Tuh, sempurna. Ini sambil digoreng ya. Oke, oke. Kita akan mulai menggorengnya. Sambil kita nunggu ini matang, set. Set. Desi akan coba kasih tahu soal menu yang berikutnya. Menu yang berikutnya, tadi kan aku bilang ada minuman. Nah, kita akan membuat banana milk. Banana milk. Ya. Coba, Des. Jadi langkah pertama kita harus membecek-becek pisangnya. Bahannya ada pisang, gula, susu, dan juga ini saus sambal ya? Bukan. Masa minuman pakai saus sambal? Es batu, dan susu, susu apa ini ya namanya ya? Susu full cream. Susu full cream. Susu full cream. Garpu ini dikit. Nah, apa gede. Apa kamu itu apa? Garpu. Garpu ada. Garpu talak mau gak? Eh, ini pokas adonan nih ya. Iya dong, beda dong. Gimana sih, rasanya beda dong. Rasa nasi sama sausis. Si Desi baik. Wah. Bener-bener deh. Yang masak di sini kagak ada yang berbakat masak. Dibakai sendok ya. Dibakai sendok. Udah diganti ya guys, itunya ya. Dibakai sendoknya ya. Glocknya ya. Tapi kalau gak diganti juga ya nasib kita-kita juga sih. Iya. Kan kita yang nyobain.